Halo Sobtunners, dimanapun kalian berada semoga baik-baik saja, jumpa lagi dengan gue disini Chris Peek Kripto Ya jadi beberapa hari yang lalu, sekitar 3-4 hari yang lalu sebenarnya ada sebuah berita nih ya Yang cukup, apa ya, di dunia kripto ini harusnya udah kerengeran dimana-mana ya Jadi kan kita tau ya Ethereum akan segera tidak bisa di mining lagi, dia akan segera berubah ke proof of stake Jadi dia akan berpindah dari proof of work, proof of stake dimana orang-orang miners kayak gue Ya ada sobat-sobat miners lainnya gak bisa mining Ethereum Tetapi, ternyata semakin kita mendekati ke September ini, ternyata ada sebuah berita, seseorang ya Namanya Justin Lin, ya jadi dia salah satu miners dari China Yang juga memiliki, dan juga nama besar di China, juga apa ya, dia punya sebuah exchange ya Dia punya sebuah exchange kripto, dan dia itu nge-tweet gitu loh, dia kayak bilang bahwa kita punya 1 juta Ethereum Dan kita siap untuk modalin Ethereum itu di forking, jadi cerita dulu nih Ethereum forking itu Jadi, forking itu dia tuh semacam copy apapun smart contract-case Ethereum, bedanya dia rubah Jadi dia rubah dari kode asalnya, jadi kayak semacam bikin Ethereum klasik lah Nah, tetapi disini bedanya adalah dia mau bikin yang namanya Ethereum Word, jadi ETHW Nah, jadi disini udah gue sedikit rangkung, dan gue akan nge-response sedikit ya Jadi gue akan nge-response soal berita ini gitu loh Jadi, pertama-tama kayak, ada orang ya, si Justin Lin itu kan dia propose Kayak, kita punya 1 juta Ethereum, kita bakal backup, itu jadi Ethereum Word Jadi, untuk miners-miners itu jangan khawatir, kita tetap bisa mining Ethereum Ya, kalau menurut si Justin Lin, kita tetap bisa mining Ethereum, gimana pun ceritanya Jadi, biarin aja si Ethereum itu bakal jadi Ethereum stake, tapi kita bakal punya dunia kita yang namanya Ethereum Proof of Work Jadi, di sini waktu itu dibikin berita antara ETHS dan ETHW Dimana ETHS itu artinya yang Ethereum yang sudah berubah ke staking dan ETHW adalah Ethereum yang masih di dunia Proof of Work Sebenarnya sih, kalau misalnya di-response, kayak kita harus lihat dulu nih Apa niatnya si Justin Lin ngebela para miners, apakah bener nih gara-gara kayak banyak orang ngeseneng Ini semua diubah ke stake, makanya dia kayak gue secara sukarela akan membuat yang namanya Ethereum Proof of Work Atau dia ada maksud lain nih, jadi karena dia melihat ya jumlah miners di dunia ini tuh juga banyak Ya kan, jadi otomatis kalau misalnya lu yang punya koinnya gitu, kayak semacam lu punya salah satu Ethereum Work gitu Dijadikan token dari koin Ethereum, otomatis Kalau misalnya memang benar-benar seluruh miners itu berubah haluan ke Ethereum Work Itu akan meningkatkan nilainya jadi tinggi banget Dan tapi semua ini pasti dibaliknya tuh ada tujuan bisnis Karena si Justin Lin sendiri itu kayak ngebuka gitu ya Jadi Agustus ini nih ya, bulan ini persis Dia itu bilang ETHW itu akan launch bulan ini Dan tetapi tidak dilupakan bahwa Ethereum itu nanti, ETHW ini nanti bisa di pre-mine Jadi kayak orang-orang bisa pre-mine dulu hingga itu live Nah tapi ada juga sugestin ini tuh mau address gitu loh Kalau ini siapa nih yang mau kayak ikutan join biar kita bisa tentuin harganya Nah jadi kan maksud gue sebenarnya biarpun ini nanti tetap bisa di mining Ujung-ujungnya kan harganya juga gak akan langsung ke nilai Ethereum yang sekarang ya Ethereum yang originalnya nih Nah jadi sebenarnya ini seperti kayak lu mau bikin Ethereum klasik lagi aja sih Kalau menurut gue ya Kayak si Justin Lin ini mau bikin Ethereum klasik Bahkan si salah satu orang yang membuat Ethereum itu menjadi Ethereum klasik Si Charles Kuo Dia itu juga nge-tweet, dia juga bilang kayak Gue udah pernah forking Ethereum dan gue akan forking Ethereum lagi Jadi kita mesti lihat dulu nih sejarah forking Ethereumnya Jadi kayak waktu Ethereum klasik Sebenarnya waktu Ethereum klasik dan Ethereum ini ada ya Itu kayak kondisinya gini nih Kondisinya itu kenapa Ethereum klasik harganya nge-stuck sedangkan Ethereum harganya tetap tinggi Kita mesti lihat bahwa Ethereum sekarang masih bisa di mining via proof of work Sedangkan Ethereum klasik juga bisa di mining via proof of work Jadi maksud dan developer di balik Ethereum klasik sendiri adalah lebih ke sukarelawan Orang-orang yang ada di balik itu tuh semua sukarelawan yang mau improve coding-codingnya sih Itu masih Ethereum klasik Sedangkan Ethereum itu kan masih developer yang bener-bener patent ya Tim developernya banyak dan Bisa dibilang startup coin yang sukses lah Setelah Bitcoin Nah jadi makanya Ethereum klasik itu lagi nge-stuck Justru orang-orang mindless-mindless itu mengiranya Begitu Ethereum yang utamanya itu berubah menjadi proof of work Mungkin Ethereum klasik akan naik Tetapi Ethereum klasik itu belum ada perubahan kode Atau belum ada upgrade atau update itu sejak tahun 2018 Kalau nggak salah terakhir Dan itu belum ada update lagi Dan itu yang melemahkan Ethereum klasik itu Kayak orang-orang ragu gitu loh Untuk mau mining di sana Belum lagi kalau misalnya dia Belum lagi kalau misalnya ada orang-orang yang bikin chip khusus Kayak semacam ASIC miner Khususus untuk mining Ethereum klasik otomatis GPU miners dimana yang kayak udah ada di mana-mana nih seluruh dunia ya Itu otomatis akan kesulitan untuk melakukan mining Ethereum klasik Yaitu banyak yang Jadi nanti tuh kayak I follow Vminer gitu-gitu kan Itu kan yang integrated ya Khusus untuk mining Ethereum klasik Jadi otomatis itu tenaganya akan 2-3 kaya lipat Nah disini tuh gue ngeliatnya Mungkin kalau misalnya Ethereum work gitu ya Kalau misalnya si Justin Lin ini berhasil Untuk bikin Ethereum Ya dia berhasil gitu ya Forking Ethereum Dia menjadiin ETHW Dan itu bener-bener Bisa berhasil untuk seluruh miners Ya itu menurut gue bakal menjadi sebuah Breakthrough juga ya Buat para miners Jadi kayak miners-miners lainnya yaudah Nggak usah pusing mining coin apa Tinggal aja Tinggal ke Ethereum work Sedangkan orang yang percaya sama staking Tinggal masuk ke Ethereum staking Dengan komposisi harganya Ini ngikut nih ya ceritanya Tapi kalau misalnya komposisi harga yang nggak ngikut Menurut gue Ethereum work nggak akan berhasil Karena pada dasarnya udah ada Ethereum klasik Jadi orang-orang pasti akan ngikut ke Yang harganya lebih tinggi Atau mungkin Sentimen terhadap Ethereum kan juga udah cukup jelek nih ya Jadi udah cukup banyak orang tuh Nggak seneng sama Ethereum Gara-gara developernya tuh terlalu pelan-pelan Terlalu Ya salah satunya gue lah Gue juga nggak gitu Sentimen gue terhadap Ethereum sendiri kan sudah cukup jelek ya Karena si Ethereum ini Terlalu pelan-pelan dan terlalu ngulur-ngulur waktu Dan nggak memberikan kita tuh kayak semacam Tanggal pasti gitu loh Dan Kalaupun memang September terjadi Setidaknya kasih kita raise tanggal gitu ya Atau ada kemungkinan sih mungkin turun lagi Ya mungkin maksudnya kayak mungkin di Nggak September gitu Karena dia lihat kan kondisi Crypto dan Bitcoin juga masih belum terlalu naik ya Masih di stabil-stabil aja harganya Jadi kalau misalnya dia ambil Resiko yang terlalu tinggi Mungkin justru harga Ethereum akan jatuh Jadi ini semua masih spekulasi Nah setelah itu Kita mesti lihat dari sisinya Vitalik Ya Sebagai founder Ethereum Gimana nih dia nih Apakah dia menyetujui pembuatan Ethereum work Atau dia kayak oke lu bikin-bikin aja gitu ya Dan ternyata nggak Jadi si Vitalik merasa Gue bikin Ethereum stake Bisa di stake itu demi kepentingan bersama Menurut dia ya Demi eco-friendly Demi maksudnya Nggak demi ramah lingkungan gitu ya Atau Biar transaksi lebih cepat Tak apa segala macem ya Dan dia merah Dan dia juga bilang Bahwa orang-orang dibalik Ethereum work ETHW itu adalah Orang-orang yang cuma mau Duit cepat aja gitu loh Jadi begitu duit cepat Begitu bener-bener nanti Nilainya tinggi Dia merasa orang-orang ini bakal cabut gitu loh Kayak Ya udah setelah gue dapet itu Gue cabut Dia maksudnya orang-orang itu Nggak bener-bener Pengen mendevelop Ecosystem Ethereum Atau Ethereum work itu sendiri Ya Gimana ya Bapak Vitalik Karena Udah terlalu banyak yang Nggak seneng sama Ethereum Jadi menurut gue sih Jadi menurut gue Apapun komentar Vitalik itu Sekarang udah Nggak gitu valid ya Jadi Sebentar-sebentar Dia pernah bilang bahwa Koin yang akan mengalahkan Ethereum adalah Solana Padahal kita lihat sendiri Solana udah kena hack Berapa kali Udah kena Apa Halt Apa transaksinya di halt Berapa kali Orang-orang Terus dia Kontrol Dia punya dompet Jadi dompet Dompet terbesarnya Solana Maksud gue Kayak Apapun yang diomongin itu Sebenarnya lebih kayak Pengen bikin orang-orang Terus stop mining aja sih Kalau menurut gue dan Orang-orang untuk Stacking aja Terutama lu Kalau bisa lu stacking Ethereum Padahal kita tahu ya Yang lu stacking Ethereum sendiri Itu sekarang juga udah Bukan yang kayak Orang-orang yang memang Pengen ada di dunia Ethereum Menurut Ini udah jelas ya Jadi ada salah satu Podcastnya Nanti gue coba Taruh linknya di bawah Dimana dia ngomong Bahwa orang-orang yang Taruh modal di Ethereum stacking itu Pada dasarnya udah punya Coin pre-mine Dimana Orang-orang ini tuh Udah mendapatkan coin Coin-coin gitu Jadi semacam udah dapet IPO IPO early gitu Jadi begitu Ntar Coinnya live Dan harganya tinggi Orang-orang ini Udah tinggal jual aja Udah tinggal terima Coannya aja Ya tapi Itu kan menurut gue Gimana nih Kalau menurut sobat miners Yang lain Tentang Ethereum work Ethereum stacking Bulan September Gas stacking Atau justru akan mundur lagi Gimana sobat miners Boleh komen di bawah Kita diskusi sama-sama di bawah Oke Paling video kali ini Cuma buat ngerespon itu aja Kalau kalian suka sama video ini Boleh di like Kalau misalnya kalian Suka sama channel gue Boleh di subscribe Sampai disini dulu Sobat miners Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye bye miners